It's Seeker Time! Family Seeker, malam ini kita mau bahas seorang penyanyi Taiwan. Tone ya? Uniknya, dia itu, mal sukan kematiannya sendiri. Namanya Liu Wencheng. Jadi, Liu ini adalah seorang penyanyi dan aktor asal Taiwan. Dia tuh tampilannya sangat ikonik, jadi dia tuh biasa... Pake ini ya, tampilannya pake topi ya? Dengan sial. Dengan sial, ya. Jadi jarang ada yang kayak gitu pada zaman itu ya. Dan ini juga salah satu request-an dari Family Seeker. Thank you ya. Nah, Liu Wencheng itu lahir pada tanggal 12 November 1952 di Taipei, Taiwan. Liu ini memang seorang putra bungsu. Wah, ada tunggal ya. Keluarga yang lagi-lagi tajir. Sorry, sorry, bukan tugal. Bukan, putra bungsu. Putra bungsu, dan dia tuh kesayangan maminya. Wih, anak mami ya? Anak mami. Awalnya nih, memang dia tuh berniat untuk ngikutin jejak saudara-saudari kandungnya yang melanjutin pendidikannya ke luar negeri. Dia juga pengen supaya jadi, apa, meneruskan pendidikan juga gitu ya? Pengen jadi yang kelihatan pinter lah. Iya, iya, iya. Tapi niatnya nih, dibatalkan nih guys. Gara-gara? Gara-gara dia menang kontes nyanyi. Nah, itu dia. Dan kerennya lagi, dia dapetin kontrak dengan televisi Taiwan di TV. Di usianya yang ke-17, atau waktu itu pada tahun 1969 berarti. Jadi di tahun 1975, Liu ini merilis album pertamanya. Judulnya Liu Nuoyan. Atau Inggrisnya tuh The Promise ya. Dan ternyata ini booming banget. Nah, dari sini karir nyanyinya dia tuh bisa dibilang sangat mulus dan sangat berjalanan lancar. Bahkan dia berhasil mendapatkan targaan Golden Bell, penyanyi terbaik sebanyak tiga kali. Di tahun 80, 82, dan juga 83. Nah, memang dia selama berkarir, dia tuh udah ngerilis 40 album. Album ya, banyak banget. Banyak, banyak. Dan berakting di banyak film nih. Dia beradu akting juga sama beberapa artis wanita populer pada era itu. Seperti Bridget Lin. Ah, Bridget Lin kita udah bahas nih. Ada Shirley Lu, lalu sama Sylvia Chang. Nah, jadi di tahun 1983, Liu ini tuh mendirikan perusahaan produksi. Namanya Fei Ying. Nah, jadi dia tuh pengen sebagai produser. Dia mau mengembangkan karirnya di belakang tangguh. Jadi capek nih, kayak tampil terus. Tapi ternyata, perusahaan itu tutup. Kurang berhasil. Iya, karena mungkin dia lebih cocok duduk sambil nyanyi, dibanding dia duduk di belakang meja. Nah, memang dia akhirnya memutuskan untuk migrasi ke Amerika Serikat. Nah, di tahun yang sama, dia sempat diwawancarain ya. Melalui telepon oleh sebuah stasiun radio. Radio di Singapura nih. Jadi dia berkata, memang selama masa kecil gue tuh bahagia. Ya iyalah jelas, tajir lah ya, kaya gitu ya. Pemainan, dibeliin satu set lengkap. Betul. Tapi mungkin di sini bahagianya juga, dia dapet perhatian dari orang tuanya juga lebih. Orang tuanya juga sayang lah ya. Dia juga sebenarnya nggak nyangka dia tuh akan memiliki tertarikan di dunia musik. Oke. Yang baru sadar tuh setelah dia pas kuliah nih. Oke. Jadi nggak pernah membayangkan kalau dia akan tertarik menjadi penyanyi. Nah, akhirnya memang dia berkata, kalau memilih untuk tidak menikah, bro. Tidak menikah? Dia memilih ke sana. Karena kalau dia kori gitu gimana? Pengen cucu sih? Ya gampang kan dia artis, bro. Oh, tajir. Tajir ya, artis. Gampang ya. Gampang. Soalnya kalau hubungan jangka panjang itu memang butuh komitmen dan tanggung jawab. Ah, itu mungkin ya. Mungkin dia akhirnya memilih tidak menikah tuh. Iya. Karena tanggung jawabnya besar gitu ya. Oh, enakan santai-santai gitu sendiri. Kalau mau sama A, bisa sama B, bisa C, bisa. Memang untuk berada di bidang industri hiburan ini, susah untuk memiliki komitmen yang jangka panjang. Karena godanya banyak sih. Nah, itu yang tadi kita bilang. Nah, itu yang tadi kita bilang. Iya, iya. Waktu itu memang dia merasa kalau tingkat kedewasaan dia itu belum cukup untuk bisa menjadi seorang ayah atau menjadi seorang suami. Sehingga akhirnya Liu ini tuh tinggal di New York City, Amerika gitu ya. Stay di sana, bro. Dan dia tuh menjadi seorang investor property yang sangat sukses. Dan asetnya tuh tersebar di banyak negara, loh. Ya, ini nggak terlepas dari mimpinya dia. Oke. Jadi dia tuh pengen punya apartemen kecil di setiap kota yang dia cintai. Wih, luar biasa ya. Jadi nggak suka tuh, bro. Misalkan ke kota A, tinggal di hotel. Atau lagi traveling kemana. Liburan ke negara mana, di hotel dia nggak suka. Ya, jadi dia punya impian, gue harus punya apartemen di setiap kota yang gue suka. Dan akhirnya terwujud. Jadi setiap, kayak contohnya misalnya dia di Tokyo, dia punya hotel, punya apartemen. Ya, di New York, dia juga punya. Jadi memang dia suka kota-kota besar yang modern. Jakarta, gitu ya. Dan hal inilah yang bikin dia tuh nggak ada keinginan untuk kembali ke bisnis pertunjukan atau dunia hiburan. Dia udah nggak mau jadi artis lagi. Karena bisnisnya udah sukses juga. Kalau tadi kan kita cerita-cerita yang mengenai kisah hidupnya Lee Wencheng ini biasa aja ya. Tapi baru-baru ini ada berita yang menghebohkan tentang dia. Oh, sangat heboh sih kalau kata gue ya. Karena dia dikabarkan oleh manajernya ya. Manajernya yang bikin statement. Kalau Lee Wittu udah meninggal dunia pada November 2022. Uff, jadi banyak fans waktu itu juga sangat sedih. Kata-kata-kata karena serangan jantung. Ya. Tapi ini emang sebenarnya jiwa rock and rollnya masih ada nih orang gitu kan. Usut punya usut. Dia tuh masih hidup. Masih hidup dia. Cuma dia males aja disuruh comeback. Konyol banget kan. Jadi banyak fansnya tuh nyuruh dia tuh. Ayo dong, nyanyi lagi dong. Gitu kan. Jadi artis lagi. Dia bilang, ah gue lales, gue mati aja. Itu kan rockstar banget ya. Rockstar ya. Jadi usianya itu sebenarnya udah 70 tahun memang. Dia tuh pengen hidup. Udah lah, gue pengen hidup tenang, nyantai-nyantai. Bahkan dia sempat dapet tawaran untuk menggelar tour 50 konser di China dengan bayaran 2 miliar dolar Taiwan. Atau setara mungkin 1 triliun rupiah. Iya, dia gak tergiur. Tolak aja. Tolak sama dia. Ya duitnya lebih banyak dari itu soalnya. Nah dia akhirnya tuh memang ngerasa kalau bohong kepada penggemar ini gak bener nih. Gak baik juga kan. Akhirnya dia klarifikasi lagi. Iya, kalau dia tuh sebenarnya gak mati guys. Sorry guys, gak jadi mati gitu. Keren. Kata manajer memang dia tuh sempat sakit jantung. Kalau memang sakit jantungnya dia sempat ya. Tapi dia akhirnya sembuh gitu kan. Sembuh. Dan dia tinggal di LA. Eh sorry. Las Vegas lebih head on lagi. Lebih head on lagi ya. Kalau LA kan memang dunia hiburan. Ini Las Vegas. Dunia party bro. Main two folks sama dua. Bahkan kabar terakhirnya nih bro. Dari bibinya nih yang kasih info. Sekarang dia udah ada di Filipina lagi nih. Jadi dia emang seneng traveling. Pindah-pindah tempat. Seperti mimpinya dia tadi tuh. Dia punya apartemen yang main kecil di setiap kota yang dia sukai. Kecilnya tuh 50 lantai bro. Yang orang tajir ya kan. Nah jadi family seeker. Di Uwenceng ini tuh sampai sekarang masih hidup. Masih sehat-sehat aja sebenarnya. Dan tolong yang ngefans sama dia jangan disuruh comeback. Nanti dia bilang dia mati lagi. Takutnya mati beneran gitu. Oke family seeker kalau memang suka dengan cerita kita kali ini. Tolong dikasih like-nya. Bantu-bantu kasih komentar juga. Masukan buat kita. Yang belum subscribe, subscribe. Dan juga share-share ya ke teman-teman. Oke? It's red. Bungkus.